Kepergok membawa motor curian kawanan begal di Tasik Malaya terlibat baku tembak dengan polisi. Sementara dua orang pria di Cirebon terpaksa dilumpuhkan polisi dengan tembakan setelah keduanya sempat menganiaya seorang pria. MA dan SB terpaksa ditangkap dan dilumpuhkan dengan tembakan di bagian kaki saat ditangkap petugasat reskin Polresta Cirebon. Keduanya ditangkap lantaran terlibat pengeroyokan terhadap seorang pria yang sempat melakukan pemalakan terhadap salah satu tersangka dan merusak motor tersangka. Pengeroyokan ini mengakibatkan korban tewas dengan empat luka sabetan celurit. Selain mengamankan kedua tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa celurit dan pakaian korban yang berlumuran darah. Meminta jatah kepada pelaku, bukan pelaku membuka warung di sekitar lokasi kejadian. Kemudian, ketika pelaku tidak memberikan uang yang diminta oleh korban, kemudian korban merusak kenderaan bermotor beli pelaku, sehingga pelaku merasa sakit hati dan timbul dendam. Ketika korban lewat di depan tumpuk, secara spontan pelaku langsung melakukan pengeroyokan dengan menggunakan jatuh tajam dibantu oleh saudaranya. Sementara di Tasik Malaya, pihak kepolisian berhasil mengamankan seorang pelaku yang sempat terlibat baku tembak dengan petugas. Pelaku yang sempat berusaha kabur dilumpuhkan dengan cara ditembak bagian kakinya. Sebelumnya tanggal 26 Maret lalu, sejumlah pelaku diserka polisi saat membawa lari motor hasil curian. Namun pelaku sempat melakukan perlawanan hingga menembakkan senjata api dan terlibat baku tembak dengan petugas. Sementara di Tasik Malaya, pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus curian mor, perawal dari curian mor, kemudian curian mor di Mangunreja, kemudian si tersangka itu lari ke arah selatan, dia melakukan pengejaran, dia tidak ditembak, dia dilihat. Yang dipakai oleh si tersangka, si tersangka menembakkan ke atas dua kali ke arah petugas sekali. Dia lari ke semak-semak, kita kejar, akhirnya dapat dilumpuhkan. Berdasarkan pengemengan, polisi mengamankan empat anggota kawanan begal sadis lainnya. Mereka berperan mulai membantu perampokan hingga penadah motor hasil curian.